jumpa lagi pada channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana teknik kita melakukan pencangkokan pada tanaman anggur agar nantinya itu hasil yang kita lakukan pencangkokan akar itu bisa cepat keluar dan berakar lebat disini nantinya sistem cangkokan yang saya lakukan itu media bahan yang saya gunakan untuk cangkokan adalah menggunakan media rak telur seperti contoh hasil cangkokan saya ini bisa kita lihat perakarannya itu sangat lebat ini saya gunakan cuma saya menggunakan itu bahan media dari bekas rak telur jadi ini saya perlihatkan akarnya hasil dari bahan media rak telur yang saya gunakan itu perakarannya sangat lebat nantinya ini akan saya perlihatkan lagi perakarannya lebih jelas pada saat nanti saya lakukan turun cangkok dan saya lakukan penanaman namun sebelum saya melakukan pemotongan atau pemisahan cangkokan ini dari pohon indukannya nantinya akan saya perlihatkan bagaimana langkah-langkah cara kita melakukan pencangkokan pada ponanggur yang akan kita cangkok itu agar dapat mengeluarkan akar cepat dan berakar lebat sebelum kita melakukan pencangkokan ada pun bahan dan alat yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama disini kita siapkan air secukupnya ini dimana nantinya air ini saya gunakan sebagai rendaman untuk media rak telur dan ini adalah media rak telur yang akan nanti saya gunakan sebagai media cangkokan untuk disini juga kita gunakan secukupnya kemudian disini kita siapkan plastik untuk membungkus cangkokan dimana yang saya gunakan disini adalah plastik yang berwarna putih dimana untuk ukuran disini yang saya gunakan itu berukuran 20 x 25 cm selanjutnya ini kita siapkan tali rafiah secukupnya juga nantinya ini kita gunakan sebagai mengikat bungkusan cangkokan dan yang terakhir itu kita siapkan alat pisau yang dimana nantinya ini kita gunakan untuk mengerat batang cangkokan langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita rendam dulu media rak telur ini dimana tujuan dari kita lakukan perendaman itu agar nanti rak telur ini menjadi lunak jadi saya potong kecil-kecil seperti ini kemudian kita rendam dengan air untuk media rak telur disini kita gunakan itu secukupnya saja untuk ini sudah cukup kemudian kita biarkan dulu selama kurang lebih 10 menit setelah 10 menit kita lakukan perendaman hasil rendaman seperti ini ini hasilnya sangat lunak kemudian selanjutnya dari hasil rendaman rak telur ini kita peras airnya ini saya buang dulu air dari rendaman ini kemudian disini nantinya itu saya lakukan pengeremasan sampai betul-betul air tidak ada yang menetes ini saya pisahkan hasil rendamannya ini kemudian kita buang airnya lagi ini kemudian hasil perasan itu kita masukkan ke wadah lagi baik karena bahan media sudah siap selanjutnya kita lakukan pencangkokan baik saya akan melihatkan bagaimana cara kita melakukan pencangkokan untuk yang saya lakukan disini pada cangkokan disini yaitu saya lakukan pada cabang sekunder dimana cabang sekunder ini muncul cabang tersier jadi untuk pencangkokan itu saya lakukan nantinya disini langkah pertama yang kita lakukan itu ini kita lakukan pengerisan kira-kira berjarak kurang lebih 3 cm dari munculnya tunas tersier ini jadi saya lakukan pengeratan melingkar disini dimana tujuan dari pengeratan melingkar yang saya lakukan disini yaitu agar nutrisi tidak naik ke atas jadi nantinya nutrisi ini cuma melalui disini sehingga nantinya merasang pertumbuhnya akar jadi saya lakukan pengeratan disini ini kita kerat keliling untuk pengeratan disini saya lakukan itu kira-kira sekitar setengah cm setelah kita lakukan pengeratan seperti ini kemudian kita sayat batang yang akan kita bungkus pada media nantinya itu sekitar 3 sayatan seperti ini saya lakukan kita sayat sekitar 3 sayatan kira-kira 2 cm di mana tujuan dari kita lakukan sayatan ini agar nanti akar lebih banyak tumbuh setelah kita lakukan pengsayatan tadi kemudian untuk perangsang akar disini yaitu saya gunakan bawang merah namun untuk jenis perangsang lain bisa juga kita gunakan ini caranya saya lumatkan bawang merah ini kemudian saya uleskan pada batang yang akan saya cangkok kita ules secara menyeluruh setelah kita lakukan pengulesan bau merah atau perangsang akar kemudian kita diamkan sekitar 5 menit setelah 5 menit kita lakukan penyaman kemudian waktunya kita melakukan pembungkusan cangkokan ini saya persiapkan plastik yang sudah saya siapkan tadi kemudian kita ikat kemudian kita ikat setelah itu kita ambil media rak telur yang kita sudah rendam tadi kita bungkuskan pada batang yang akan kita cangkok ini saya perlihatkan cara kita melakukan pembungkusan misalkan untuk pembungkusan disini kita bungkus dengan tunas yang muncul pada cabang sekunder ini tebal kemudian kita bungkus kemudian kita bungkus tanggkok ke Word terus Lalu kita ikat Ini hasilnya seperti ini Disini untuk pembungkusan media cangkokan disini Jangan sampai ada celah Usahakan kita ikat Kuat bagian atasnya Jangan sampai air hujan masuk Kalau untuk dibawahnya Biar tidak terlalu kencang Yang utamakan itu adalah bagian atasnya Karena apabila nantinya air Hujan masuk Nantinya media rak telur ini akan Terlalu basah sehingga menimbulkan Pembusukan pada Batang yang akan kita cangkok Dan inilah hasil cangkokan Yang sudah saya lakukan Ini bisa kita lihat bersama Para karannya itu sangat Lebat Ini usia cangkokan saya itu Sekitar 4 minggu Atau sekitar 1 bulan Ini sudah menghasilkan akar Seperti ini Kebetulan ini Karena perakarannya sudah Sangat lebat Jadi ini Waktunya saya lakukan Pemisahan dari Pohon indukannya Untuk saya lakukan penanaman lagi Pada media yang akan saya siapkan Yaitu pada media polybag Agar nanti perakaran dari Hasil cangkokan saya ini Lebih banyak lagi Baik saya akan lakukan Pemisahan dari Pohon indukannya Hasil cangkokan saya ini Dengan menggunakan gunting pangkas Untuk pemotongan disini Kita lakukan itu pas Batas ikatan dari Cangkokan Jadi saya memotongnya disini Inilah hasil cangkokan yang sudah Saya pisahkan dari Pohon indukannya Ini bisa kita lihat Perakarannya begitu Lebat Jadi setelah saya lakukan Pemotongan Atau pemisahan dari Pohon indukannya Kemudian Hasil cangkokan saya ini Langsung saya tanam Pada media Yang saya sudah siapkan Yaitu nantinya Saya akan tanam lagi Di polybag Dimana untuk Saya tanam di polybag itu Saya karantina dulu Selama beberapa bulan Setelah kita lakukan Pemisahan cangkokan kita Dari pohon indukannya Langkah selanjutnya Yang perlu kita lakukan Yaitu Kita lakukan penanaman Di polybag Di polybag Dimana tujuan kita Lakukan penanaman di polybag Disini yang saya lakukan itu Yaitu agar nantinya Kita menumbuhkan akar Lebih banyak lagi Sehingga nantinya Baru bisa kita lakukan Penanaman di lahan Maupun di pot Ada pun bahan Media tanam yang saya gunakan Disini yaitu Ini bisa Saya perlihatkan Ini adalah Tanah lapisan atas Atau topsoil Dimana kita ketahui bersama Bahwa Tanah lapisan atas itu Banyak mengandung humus Jadi bisa dikatakan Ini merupakan Tanah subur Kemudian disini Saya perlihatkan Ini adalah Sekampadilapuk Dimana tujuan saya Lakukan Pencampuran dengan Tanah Lapisan atas ini Agar nantinya Media tanam itu Tidak mudah padat Jadi inilah Nantinya saya Campur Perbandingan itu Satu banding satu Baik saya Campur media ini Jadi satu Dan nantinya Saya gunakan Sebagai media tanam Hasil cangkokan saya Baik saya isi Media polybag ini Soalnya kita Agak padatkan Baik setelah Media tanam Kita isi seperti ini Kemudian kita ambil Hasil cangkokan kita Ini kita buka Bungkusannya Dan ini saya akan Perlihatkan hasil Dari cangkokan Yang saya gunakan Dari media Bahan Ras telur Hasil cangkokannya ini Seperti Ini Perakarannya itu Sangat Lebat Ini bisa Kita lihat Ini 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 karena Bahan media yang kita gunakan Di sini Media rak telur Karena media rak telur Itu menyimpan air Jadi Selama proses penyangkokan itu Saya tidak lakukan Penyiraman Namun ini bisa kita lihat Medianya itu Tetap lembab Jadi inilah Tujuan saya lakukan Penggunaan rak telur Agar Selama proses kita Melakukan pencangkokan itu Kita tidak perlu lagi Menyiram Mencangkokan Walaupun musim Panas Setelah kita buka Bungkusan Cangkokan Yang sudah kita Buka tadi Kemudian kita Masukkan pada Media yang sudah Kita Siapkan Di sini Cukup kita Simpan Begini Simpan Cangkokan ini Seperti ini Kemudian Kemudian kita Ambil Lagi Bahan media tanam Kita Timbun Kita timbun Sampai Batas Melibih Bekas Akar Kita Agak padatkan Sedikit tanahnya Setelah kita Lakukan penanaman Cangkokan Kemudian Kita siram Dengan air Secukupnya Ini Karena perakarannya Masih muncul Saya timbun Lagi Inilah Hasil cangkokan Yang sudah Saya lakukan Penanaman Setelah kita Lakukan penyeraman Seperti ini Kemudian Hasil cangkokan Kita ini Kita simpan Di tempat Yang teduh Baik Itulah Teknik Yang sudah Saya perlihatkan Bagaimana Cara kita Melakukan Pencangkokan Tanaman Anggur Dengan Menggunakan Media Rak telur Semoga Apa yang Sudah Saya perlihatkan Ini Bisa Bermanfaat Terima kasih Salam Sukses Selalu Sub indo by broth3rmax